Halo Bapak Ibu seluruh Indonesia Baru-baru ini kita menerima informasi tertanggal 15 Februari 2022 Berdasarkan surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Bahwa mulai tanggal 12 Maret untuk masuk ke SIMPKB Sudah menggunakan akun belajar ide Nah disini Bapak Ibu boleh baca ya Bahwa para guru dan tenaga kepedidikan Dibawah untuk melakukan aktifasi dan memanfaatkan akun belajar ide Sebagai penunjang pembelajaran daring yang diselenggarakan oleh sekolah di masa pandemi Maupun kondisi konormalan baru Pemanfaatan akun belajar ide dioptimalkan menjadi layanan satu akun Untuk semua dengan konsep single sign on atau SSO Nah sebuah karenanya itu Maka di seluruh Indonesia mulai tanggal 12 Maret 2022 Akun belajar ide akan digunakan sebagai SSO SIMPKB Nah jadi Bapak Ibu yang belum mentahutkan akun belajar idenya ke SIMPKB Yuk kita akan belajar bersama-sama ya Caranya gampang Sebelum lanjut Yuk kita subscribe channel ini Supaya semakin berkembang ya Jangan lupa klik loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi Oke Bapak Ibu buka dulu ya Saya coba keluar dulu Bapak Ibu silakan masuk ke portal layanan program KTK Kemedikbud Lalu klik masuk Kemudian Bapak Ibu Masukkan akun SIMPKB Bapak Ibu Masuk seperti biasa Kebetulan saya sudah ada di sini Nah setelah berisi Untuk Shurel atau akunnya Username-nya dan juga Kata Sandinya silakan klik masuk Nah di sini Saya sudah masuk Bapak Ibu Ke portal Akun SIMPKB saya Kemudian Bapak Ibu buka Tab baru Nah tab barunya itu Adalah ketikan Akun .SIMPKB .ID Nah ini wajib ya Bapak Ibu Jadi dibuka bersamaan Tidak dibuka terpisah Nah ini tampilannya Bapak Ibu Di sini ada data personal Ada data lainnya Ada integrasi lainnya Coba kita klik tentang data personal Sudah ada di sini semua Nah kemudian Kita buka lagi yang bagian dashboardnya tadi Di sini ada bagian data lainnya Apa isinya kira-kira Ya oh seperti ini Ya kemudian Kita masuk lagi Satu lagi ke bagian yang namanya itu Integrasi layanan Kita buka Nah di sini muncul Bapak Ibu Tempat penautan Jika Bapak Ibu akunnya Masih muncul tidak tertaut Artinya Akun belajar ide Bapak Ibu Belum ditautkan Ke SIMPKB Untuk itu gimana caranya Gampang sekali Ada warna hijau di sebelah kanan saya Tinggal Bapak Ibu klik tautkan Nah saya klik tautkan Lalu nanti dia akan mencari Kemana ditautkan Nah akan muncul akun seperti ini Bapak Ibu tinggal klik saja Akun belajar idenya Nah jika modelnya seperti ini Ada tulisan tertaut dan hapus Ini artinya Akun belajar ide Bapak Ibu Sudah masuk ke SIMPKB Nah ya Untuk membuktikan Bapak Ibu boleh kembali ke sini Coba kita keluar lagi Sekarang saya akan masuk Ke SIMPKB ini Bapak Ibu menggunakan SIMPKB saya ya Ini saya coba hapus dulu Supaya jangan kelihatan ini Lalu Bapak Ibu klik Akun belajar idenya Nah setelah kita klik Dia otomatis sudah terbuka Kira-kira seperti itu Bapak Ibu Jadi ayo Bapak Ibu Jangan sampai ketinggalan Sebelum 12 Maret itu Semuanya sudah menautkan Aku belajar idenya Ke SIMPKB masing-masing Oke selamat bekerja Guru tetap semangat Guru tetap belajar Meski sudah Mengajar Terima kasih telah menonton